Back Vietnam, Vomintrong melontarkan perang urat syaraf jelang bertemu Timnas Indonesia. Menurut Vomintrong, Timnas Indonesia cuma punya dua kelebihan di ajang piala Asia, yaitu semangat dan pemain naturalisasi. Hal itu diutarakan pemain yang berposisi sebagai wingback ini sehari jelang duel Timnas Indonesia versus Vietnam. Menurut Vomintrong, seluruh pemain Vietnam telah mempersiapkan diri jelang laga ini termasuk mengantisipasi potensi pertandingan berlangsung keras dengan banyaknya kontak fisik. Namun back berusaha 22 tahun itu tidak khawatir karena piala Asia 2023 sudah dilengkapi keberadaan Vomintrong. Vomintrong juga menyebutkan kekuatan yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Menurutnya Tim Aswan Shintayong mempunyai dua keunggulan. Pertama adalah semangat juang di lapangan, lalu kelebihan kedua, yaitu banyaknya pemain Eropa di Timnas Indonesia yang berkualitas. Hal tersebut tentu mengacu pada pemain naturalisasi. Meski demikian, pemilik nomor tiga ini mengaku jika pelatih Philip Trosher sudah mempersiapkan cara menghadapi Indonesia. Bahkan staf pelatih sudah mempertontonkan video pertandingan sekuat Garuda dan menganalisis kekuatan lawan. Laga Vietnam versus Indonesia akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha Qatar pada Jumat 19 Januari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini krusial untuk kedua tim lantaran sama-sama menelan kekalahan pada laga perdana. Vietnam kalah 2-4 dari Jepang, sedangkan Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Di atas kertas Vietnam dinilai lebih unggul dibandingkan Indonesia. Faktanya sejak tahun 2016 hingga saat ini, Vietnam mempertahankan rekor enam pertandingan tak terkalahkan. Empat pertandingan di antaranya berakhir dengan kemenangan melawan Indonesia. Kini Vietnam dan Indonesia dianggap sebagai pesaing langsung dalam perbutuhan tempat ketiga terbaik untuk lolos ke babak 16 besar. Oleh karena itu pertandingan kedua tim pada 19 Januari ini bagai laga hidup dan mati. Sebab yang kalah kemungkinan besar akan tersingkir.